Oleh Prof. Sunartini Hapsoro, saya dengan rendah hati mohon untuk bisa memberikan sebuah pimpinan pada saat ini dengan memberikan beberapa patah kata. Selanjutnya, monggo Prof, saya mengharap ada beberapa patah kata arahan dari Prof yang bisa membangkitkan semangat kami untuk kemudian selalu berjuang untuk kemajuan. DPD daerah Yogyakarta dan juga untuk peningkatan kepotensi maupun keterampilan dari teman-teman PMIK. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke saudara pembawa acara. Baik, Prof. Halo, Prof. Sudah terdengar suara saya? Iya, sambung, Prof. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh terhari dan bangga. Saya bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya teringat pada waktu awal-awal dimulainya rekamedis, dikenalkannya rekamedis di daerah istimewa di Jakarta. Yang, mohon maaf pada waktu itu, belum banyak yang tertarik atau melirik kepadai akamedis. Karena itu saya ucapkan selamat berulang tahun yang ke-32. Kalau 32 tahun itu saya ucapkan tahun 1999 ya, 1999-20. Ya tak? Kalau sudah 32 tahun, sekarang dari 21, saya berarti sudah pada tahun 1999, resmi sebagai forum ini. Namun sebelum itu, pada tahun ke-80-an, itu sudah disambulai rekamedis. Dan biasanya belum ada tempat yang tersedia secara khusus di rumah sakit. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada para-para yang dulu memulai. Jadi teman-teman sejauh saya, antara lain itu banyak masyarakat, Pak Edno, kemudian Bindu, Pak Gede Arya, dan teman-teman yang lain itu hanya beberapa. Oleh karena itu, saya berharap, saya berharap di era 4.0 ini adalah eranya, eranya informasi dan teknologi di kembang. Semoga DPD 4.0 ini, ini dapat menjadi contoh dan menelorkan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi, sehingga rekamedis itu dapat menjadi betul-betul, menjadi sesuatu yang sangat-sangat mendukung peran di rumah sakit maupun di rumah sakit. Semoga, itu yang saya harapkan. Mudah-mudah, pintar-pintar, monggok. Saya selalu mengikuti perkembangan itu dan menikmati. Jangan ketinggalan, jangan ketinggalan. Selamat mengembangkan sayap, menemukan inovasi-inovasi baru, dan dilandasi dengan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab selain pertabuhan bahasa Allah. Hanya dengan itu, forum ini akan dapat diperkaya, maju, menemukan, 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 persiakan, dan menemukan. yang selamat dan dilatih selamat ulang tahun sukses di masa yang akan datang dari seterusnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terima kasih Prof atas arahan bimbingannya betul-betul luar biasa Prof terima kasih sekali sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan dengan arahan dan juga bimbingan Prof tadi kami betul-betul mampu untuk mengembang amanah dari teman-teman PMIK terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara terima kasih kepada Bapak Sugeng dan Prof Sunatini untuk arahan dan bimbingannya memasuki acara inti para peserta Call for Paper dan Call for Innovation diharapkan untuk merename terlebih dahulu nama sesuai dengan arahan panitia yaitu CFI atau CFP disesuaikan underscore nama untuk selanjutnya peserta akan diidentifikasi oleh panitia dan akan masuk room melalui breakout room yang nanti akan diberikan oleh panitia peserta diskusi ilmiah diharapkan untuk tetap berada di main room dan para peserta dimohon untuk mematikan mikrofon dan menghidupkan kamera untuk link pendaftaran mohon maaf untuk link absensi akan di share di akhir acara jadi kami harapkan para peserta dapat mengikuti acara dari awal sampai akhir nanti selanjutnya acara diskusi ilmiah bersama para pemateri Bapak Sugeng SKMMM dan Dr. Desinta Putri Mulya MSC SPPDKAI yang dipandu secara langsung oleh Bapak Ibnu Mardioko SKMMM selaku moderator kepada Bapak Ibnu dipersilahkan sebelumnya saya akan membacakan kurikulum Vitae Bapak Ibnu Mardioko beliau lulus D3RM Fakultas MIPA UGM Yogyakarta tahun 2003 dan lulus dari Kesehatan Masyarakat UMS Surakarta tahun 2005 serta lulus dari Magister Manajemen UST tahun 2007 beriwet pekerjaan beliau sebagai karyawan unit Rekam Medis Rumah Sakit Batasda Yogyakarta dan untuk sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekes BSI Yogyakarta dan organisasi beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPD Porniki D.I.E. tahun 2011 sampai 2017 dan juga Dewan Pertimbangan DPD Porniki D.I.E. 2017 sampai sekarang Kepada Bapak Ibnu Kepada Bapak Ibnu kami persilahkan Baik, selamat pagi teman-teman semua peserta diskusi ilmiah Sekarang kita sudah pada acara utama diskusi ilmiah kemudian yang mengikuti acara call for paper dan call for innovation silakan break out sesuai room yang diarahkan oleh Panitia Sebelum acara diskusi ilmiah dimulai saya akan membacakan kurikulum BD pembicara pertama yaitu Dr. Desinta Putri Mulya MSC SPD KAI Finansim ya riwayat pendidikan tahun 98 sampai 2004 lulus S1 Kedokteran Fakultas UGM kemudian lulus Master of Science and Internal Medicine Fakultas Kedokteran tahun 2008 2010 lulus spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Gejamada dan tahun 2015 lulus pendidikan konsultan alergi imunologi Fakultas Kedokteran UI riwayat pekerjaan tahun 2004 sampai 2006 sebagai dokter umum di Puskesmas Pakualaman, Yogyakarta tahun 2004 sampai 2006 dokter UGD di RS Wirosaben, Yogyakarta tahun 2006 sampai 2010 residen penyakit dalam RSUP Dr. Sarjito tahun 2006 sampai sekarang spesialis penyakit dalam RS Lutirohusoto, Yogyakarta tahun 2012 sampai 2015 polosip alergi imunologi RSCM Fakultas Kedokteran UI tahun 2016 sampai sekarang konsultan alergi imunologi RSCIH Yogyakarta dan tahun 2010 sampai sekarang staf pendidik Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Gejamada RSUP Dr. Sarjito kemudian pengalaman pelatihan dan kursus 2011 Basic and Advanced Immunology Course Gajah Mata University tahun 2011 Workshop of Skin and Prick Test Peralumuni, Bandung tahun 2011 Workshop on Improving Immunology Service JASIN Jakarta tahun 2011 Course of Travel Health WestCat, Bandung tahun 2009 sampai 2011 build research immunology training program Gidbay Institute Universities of New South Wales, Sydney, Australia tahun 2011 Electronic Short Course of Anti-Retroviral Treatment Institute of Tropic Medicine, Belgia Tahun 2012 Masker Immunology Course GMO Tahun 2013 World Allergy Training School, Jakarta Tahun 2013 Vaccination Training Satgas Immunisasi, Jakarta Tahun 2013 Basic and Advanced Immunology Training, AAI American Association of Allergy and Immunology di USA Kemudian tahun 2013 ABBAS Course of Basic Immunology University of Kuala Lumpur, Malaysia Demikian kurikulum VT pembicara pertama Dr. Desinta Putri Mulya MSC SPD Ya, jadi Beliau sangat kompeten sekali di bidang imunologi, di bidang imunisasi Beliau hari ini akan membawakan materi Jangan ragu dengan vaksinasi COVID-19 Ya, ini sebagai perkamedis Tentunya kita harus memahami bagaimana Vaksinasi COVID-19 ini Untuk itu Waktu dan tempat dipersilahkan Dr. Desinta Putri Mulya MSC SPD Mempresentasikan materinya Secukupnya Kami tidak batasi Untuk waktunya Silakan Dr. Terima kasih Pak Edno Terima kasih juga untuk undangannya pada hari ini Dari Perkamedis Indonesia Hari ini saya akan menampilkan tentang Vaksin COVID-19 Apakah slide saya sudah terlihat? Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, ini ada sedikit kesalahan Kalau langsung slide ke rata Benar ya Pak Sampai jumpa. semuanya jadi kayaknya gak bisa saya rubah oke, sebentar ya pak harus dihapus dulu ya, jadi bapak ibu sekalian pasti sudah saat ini sudah banyak mendengar tentang vaksinasi covid-19 yang sudah ada di Indonesia namun kemudian problem kita vaksin ini kelihatannya masih belum mencapai capupan yang kita inginkan, jadi kelihatannya perlu edukasi-edukasi yang sering tentang vaksinasi, nah ini kali ini saya ingin menjelaskan apa itu vaksinasi covid-19 jadi pada dasarnya vaksinasi itu bukan hal yang baru sebetulnya bapak ibu sekalian dari tahun 1700-an vaksin sudah dikenal dan kemudian kita sudah mulai belajar bahwa ada cara kita melakukan prevensi terhadap penyakit menular tanpa menyebabkan orang tersebut sakit, nah teknologi semakin berkembang dari tahun 1700-an dimana Edward Jenner pada waktu itu menopulasi seorang anak dengan vaksin chickenpox dan kemudian ini semakin berkembang hingga saat ini tahun 2009-2020 ini kita menemukan banyak sekali desain-desain atau platform-platform untuk vaksinasi jadi kita cukup bersyukur kalau kita boleh bersyukur di tahun 2020 ini corona adanya di tahun 2020 karena kita sudah punya perkembangan keilmuan yang cukup banyak dan kita bisa menemukan vaksin dengan berbagai macam misal nah untuk peran vaksin pada banyak penyakit endemik dan pandemik yang ada di dunia pada waktu itu itu kita bisa lihat bahwa perannya sangat penting karena mampu menurunkan angka kematian bahkan mengeradikasi beberapa penyakit menular saat ini kita sudah sangat jarang mendengar apa itu kohio dan kita juga sangat jarang melihat mereka dengan sariolang seperti itu ya nah bagaimana dengan covid sendiri covid mulai kita dengar itu pada pada Desember 2019 dimana ada kasus di Wuhan dan kemudian berkembang hingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menyatakan bahwa covid-19 merupakan selanjutnya pandemi hingga saat ini kita belum lepas dari suatu kondisi covid-19 bahkan ini kelihatannya kita mulai memasuki angka dimana covid mulai meningkat lagi nah ini adalah case per 1 Juni 2021 dimana semakin lama semakin meningkat sempat kita turun pada pada Februari kemarin namun saat ini juga kita lihat ini juga mulai naik lagi nah bagaimana dengan vaksinasi per Maret 24 2021 angka cakupan untuk mereka yang sudah mendapat 2 dosis vaksin itu masih sangat jauh dari target cakupan Indonesia yaitu sekitar 60-70 persen yang harusnya tervaksinasi nah sekarang kita bicara tentang coronavirus ini adalah gambaran dari coronavirus jadi coronavirus itu adalah suatu single-stranded RNA untuk mencari genetiknya ini diselubungi oleh beberapa protein namun yang paling ingin saya bahas adalah ini yang tersebut dengan spike protein spike protein ini menjadi penting karena dia yang nanti akan memasuki sel dengan cara berikatan dengan suatu reseptor yang disebut sebagai S2 reseptor nah pada saat suatu coronavirus masuk ke dalam suatu sel maka dia akan berhentikasi dan kemudian memperlukan recording and progress recording and progress ini adalah membantu sel B untuk menghasilkan suatu antibodi yang akan melindungi sel-sel tersebut dia akan menempel di sini sehingga nanti sel virus lain tidak mampu untuk memasuk ke dalam sel dan mereplikasi di dalam sel jadi ada dua peran yaitu cellular immune response dan humoral immune response nah jika suatu corona bisa masuk ke dalam tubuh dan kemudian menginfeksi serta bereplikasi maka tubuh yang terkena itu tidak hanya saluran nafas pada dasarnya corona bisa menyebabkan peradangan atau perusakan pada banyak jaringan tidak hanya saluran nafas sehingga ini menjadi penting untuk menimani kita dari infeksi covid-19 nah salah satu yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membentuk kekebalan terhadap covid-19 ada dua cara yang pertama dengan passive immunity dan yang kedua dengan active immunity passive immunity pada dasarnya adalah memasukkan langsung antibody yang spesifik terhadap coronavirus tadi dengan cara secara alami adalah dari antibody dari ibu yang diberikan kepada anaknya pada saat menisuri dan secara perkuahat atau dibuat adalah salah satunya yang saya biasa sering dengar mungkin tentang penggunaan plasma convalesens dimana diberikan antibody terhadap orang yang sedang sakit secara langsung nah ini adalah passive immunity antibody langsung diberikan tentu saja ada beberapa kekurangan karena umur antibody itu terbatas maka jumlahnya bisa menurun dan tidak bertahan lama sehingga kita pikirkan bagaimana kita membuat kekebalan yang aktif jadi active immunity jadi kita merancang tubuh kita sendiri untuk membentuk suatu antibody dengan harapan antibody ini jumlahnya akan banyak bertahan lama dan kemudian jika terpapar dengan suatu pathogen yang sama tubuh akan langsung membentuk lagi bugi lagi jadi salah satu yang dipikirkan ada dua cara sebetulnya pada dasarnya adalah menjadi sakit itu sendiri tapi tentu saja ini beresiko ada komoditas ada mortalitas yang meningkat lalu kemudian salah satu yang kita pikirkan bagaimana kita membangkitkan immunity aktif tanpa membentuk suatu kesakitan adalah dengan memberikan vaksinasi jadi vaksinasi ini adalah suatu active immunity yang diberikan sehingga tubuh bisa meransang pembentukan anti-bunis sendiri nah tentu saja karena kita memberikan suatu pathogen maka ada beberapa hal yang harus kita ingat bahwa ini pathogennya biasanya yang kita pilih adalah pathogen yang tidak menyebabkan kematian ini ada satu gambar yang hilang jadi biasanya pathogen itu akan dilemahkan dimatikan atau diambil partnya saja nah kalau ini diberikan langsung ke dalam manusia biasanya tidak akan meransang imunitas karena sudah tidak dianggap berbahaya lagi oleh tubuh oleh karena itu dalam produk vaksin itu biasanya ditambahkan beberapa bahan yang untuk meransang tubuh untuk merespon terhadap bahan aktif vaksin tersebut yaitu misalnya adalah agifan yang terdiri dari pada Sinovac itu adalah amunium kemudian ada beberapa vaksin yang mengandung antibiotik stabilizer pengawal dan juga uterus komponen lain nah apa yang terjadi ketika vaksin masuk ke dalam tubuh jadi ini adalah produk vaksin terjadi dari bahan aktif vaksin dan kemudian ada agifannya masuk ke dalam tubuh biasanya secara intramuskular jadi diterima di otot nah disitu ada salah satu yang kita sebut sebagai antigen presenting cell nah antigen presenting cell ini akan mengangkap contoh dari bahan dari vaksin tersebut kemudian dibawa ke lifonologi dipresentasikan ke cell T dan cell B tadi sehingga akhirnya akan terbentuk suatu antibodi nah pada penyuntikan vaksin terutama yang bukan life-added infection atau vaksin hidup yang dilemahkan itu biasanya memerlukan tidak hanya satu kali suntikan tapi dua kali suntikan mengapa ini kita bisa lihat pada primary immune response pada penyuntikan yang pertama terbentuk antibodi namun kemudian biasanya dia akan menurun karena cell B memori pada saat ini belum banyak dicetak belum banyak diproduksi kemudian kita memberikan lagi vaksin yang kedua nah biasanya vaksin yang kedua ini untuk vaksin-vaksin yang bukan hidup yang dilematan itu diberikan dengan jarak 21 hingga 28 hari jadi di sitar sini pada saat antibodi kita mencapai puncak pada suntikan yang pertama lalu diberikan suntikan yang kedua sehingga nanti akumulasinya akan tinggi dan biasanya setelah penyuntikan kedua juga antibodi yang terbentuk relatif lebih stable artinya tidak cepat untuk turun seperti yang tadi yang gambar pertama nah disini pula ada pembentukan cell memory nah bagaimana kita merangsang tubuh membentuk vaksin membentuk antibodi tadi adalah dengan memberikan petejin-petejin yang sudah kita hilangkan kemampuan dia untuk menginfeksi atau berplikasi bagaimana caranya yang pertama adalah dengan mematikan petejin itu sendiri jadi ini ini contohnya yang Bapak Ibu terima mungkin sudah disuntik yaitu suatu sinovac lalu kemudian ada juga yang kita mengambil subunit jadi karena kita tadi tahu bahwa yang kita saksa adalah protein S maka yang kita ambil hanya protein S nya saja kemudian kita berkombinasi biasanya lalu diberikan ke manusia sehingga nanti akan ada antibodi terhadap protein S ini lalu kemudian ada juga kita memasukkan matri genetik yang mencari protein S tadi contoh vaksinnya misalnya mRNA vaksin Pfizer Moderna atau yang sekarang ada yaitu adenovirus vaksin jadi dengan AstraZeneca dimana materi genetiknya dimasukkan ke dalam suatu virus adenovirus nah ini adalah produk-produk vaksin yang apa namanya platform yang sedang dikembangkan untuk melawan COVID-19 untuk suatu vaksin-vaksin ini pasan-paten vaksin ini bisa lolos dari kemudian diberikan ke masyarakat itu harus melalui berbagai tahap penelitian ada lima tahap penelitian yang pertama pre-clinical dimana nanti ilmuwan menemukan oh iya kita ingin membentuk antibody terhadap DNS-nya bagaimana caranya ada yang pabrik oke kita ambil adenanya ada pabrik yang kita ambil seperti ini atau oke kita matikan saja virusnya ini adalah tahap di pre-clinical disini ditutupkan mana bahan akibat yang diinginkan apa dosisnya dan sebagainya lalu selalu dan dicobakan ke hewan coba apakah akan menghasilkan antibody yang sesuai lalu selalu disini akan masuk ke fase 1 dimana jumlah orang atau partisipannya tidak terlalu banyak fase 1 terutama bertujuan untuk melihat safety dan keamanan suatu vaksin pada manusia jadi pada fase 1 ini sengaja diberikan vaksin-vaksin tersebut pada beberapa kelompok pada beberapa individu dan kemudian dilihat apakah aman atau tidak dan juga dilihat seberapa banyak antibody yang terbentuk pada tubuh manusia apakah sesuai dengan harapan atau tidak nah pada fase 1 ini setelah dilihat bahwa cukup aman dan kemudian ilmuwan menemukan berapa dosis yang harus diberikan maka masuk ke dalam fase 2 disini jumlah partisipannya jauh lebih banyak lebih banyak daripada fase 1 dengan melihat lagi safety immunogenicity dan adakah SRK yang mungkin simul akibat dari vaksinasi tersebut nah jika dikatakan aman di fase kedua maka akan masuk ke fase ketiga di fase ketiga ini dilihat efifikasinya bagaimana kelompok orang yang divaksin dibandingkan dengan kelompok orang yang tidak divaksin berapa banyak presentasi corona yang terjadi pada kelompok yang divaksin dan berapa banyak presentasi corona yang terjadi pada kelompok yang tidak divaksin ini disebut nanti dihitung dan kemudian dilihat efifikasinya jika efifikasinya dinyatakan baik untuk PHO dikatakan bahwa jika suatu vaksin memiliki efifikasi di atas 50% maka ini akan lanjut ke fase keempat ya dimana akan di berikan kepada masyarakat puas nah saat ini kita sedang memasuki fase keempat pada dasarnya jadi kita sedang juga mengumpulkan data untuk melihat keamanan vaksin dalam jangka panjang kemudian keamanan apakah ada efek samping atau hal-hal yang tidak dikenukan pada fase 1 fase 2 bagaimana antibodinya seberapa lama antibodinya akan bertahan itu adalah hal-hal yang nanti akan dijawab di fase 4 nah pada corona kalau sebetulnya tahapan ini banyak sekali pada satu vaksin bisa sampai 15 tahun kata 10 sampai 15 tahun nah pada corona ini kita overlap di overlap antara tahap 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 kita bisa mendapatkan vaksin dengan cepat atau bisa dipasarkan dengan cepat lagi nah ini adalah vaksin di dunia yang saat ini banyak yang sudah melalui uji fase 3 nya dan banyak juga yang masih harus dilihat lagi nah sebetulnya apa tujuan dari vaksinasi yang pertama selain yang berhidupi kita sebagai individu yang paling penting adalah membentuk suatu kekebalan populasi yang terdikenal dengan herd immunity apa itu herd immunity jadi ini adalah sekompokan orang dimana mereka tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu jadi kita ambil contoh sebagai covid-19 nah covid-19 itu sebetulnya adalah hal yang kita tidak pernah terinfeksi covid-19 sebelumnya sehingga populasi kita tidak memiliki suatu antibody alami nah jika kita tidak populasi tersebut tidak memiliki antibody yang alami maka penularan antara satu individu ke individu lain itu sangat mudah karena tidak ada kekebalan yang dilindungi dan inilah yang menyebabkan kemudian terjadi yang kita sebut sebagai pandemi dimana banyak orang yang terinfeksi nah kemudian ada juga jika beberapa orang menjadi sakit kemudian dari terlepasan antibody maka ini belum bisa melindungi kita kalau hanya sebagian saja yang memiliki kekebalan alami suatu spreading atau penularan penyakit tidak bisa terjadi maka kita kita memerlukan jumlah persentase tertentu yang harus sudah di apa namanya divaksin jumlahnya harus banyak sehingga mereka-mereka yang tidak bisa divaksin oleh karena alasan prekensi misalnya kehamilan atau karena penyakit-penyakit tertentu itu bisa dilindungi oleh mereka yang divaksin nah untuk coronavirus juga orang-orang yang harus sudah mendapatkan vaksinasi sehingga ini bisa terjadi suatu heart immunity bisa terjadi adalah minimal adalah sekitar 70% nah bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini adalah peraturan-peraturan yang mendasari atau mengatur mengenai pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia pemerintah memiliki dua rencana yaitu jangka panjang dan jangka pendek untuk jangka panjang adalah menciptakan suatu vaksin sendiri yang diambil dari virus yang berada di Indonesia kemudian dikembangkan sendiri tapi tentu saja ini tadi saya bilang untuk fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 itu tidak tidak lama tidak cepat sehingga kita butuh waktu untuk bisa punya vaksin sendiri karena saat ini ada program yang kependek yaitu memakai apa yang sudah berada di dunia yang pertama kita kemarin diberikan Sinovac dan sekarang sudah mulai masuk diberikan AstraZeneca di kedepannya akan ada beberapa vaksin lain yang akan masuk nah bagaimana rencana tahapan vaksinasi di Indonesia pemerintah membagi menjadi dua gelombang yang gelombang pertama tahap 1 dan tahap 2 kita kemarin tahap 1 petugas kesehatan narkes itu sudah hampir semua kemudian ada juga untuk pelayan pabrik dan kemudian untuk mereka-mereka usia rangsia ini adalah tahap 1 dan tahap 2 saat ini kita sudah mulai masuk ke tahap 3 untuk komorbilitas tapi kelihatannya akan dibuka untuk semua masyarakat langsung jadi kemarin sudah mulai ada pengumuman bahwa mereka kesulapan 12 tahun sudah bisa untuk mendapatkan vaksin nah ini rencana vaksinasi kita dan ini adalah MUNU yang kita buat dan ini vaksin-vaksin yang rencananya akan datang ya nah bagaimana vaksin-vaksin itu diberikan ini sesuai dengan platformnya yang tadi saya bilang ada yang inactivated ada yang para factor ada protein subunit ada RNA dan ini diberikan rata-rata dengan jajah 23-28 hari terkali AstraZeneca yang diberikan dengan jajah 12-12 nah untuk menjamin keamanan Bapak Ibu untuk divaksinasi maka perhimpunan dokter Indonesia dengan banyak ada perhimpunan penyakit dalam kemudian ada perhimpunan dokter jantung dokter saraf dokter pulih dan kelamin dan sebagainya mengeluarkan suatu perdoman sendiri terhadap masing-masing penyakit yang mereka mereka pengani misalnya di penyakit dalam karena ada hipertensi maka itu akan menjadi concern dan menetapkan pensi berapa yang boleh atau layak dipaksinasi jadi perhimpunan dokter ini sudah memiliki suatu atau aturan yang digunakan untuk melindungi Bapak Ibu agar bisa divaksinasi nah prinsip pelayanan vaksin Indonesia adalah akan dilakukan oleh dokter, perawat atau bidang yang kompetensi tidak yang kompetensi kemudian tidak mengganggu pelayanan imunitas rutin dan pelayanan kesehatan lainnya sebelum vaksinasi akan dilakukan screening berdasarkan dari anjuran dari pelimpunan dokter sebelumnya kemudian dilihat bahwa mereka yang betul-betul tidak ada risiko maka dia yang akan divaksin nah selama vaksinasi diharapkan kita selalu memakai protokol kesehatan nah setelah diberikan vaksin apakah kita akan lepasangan tidak jadi ada yang kita sebut sebagai surveillance tipe melihat kejadian ikutan pasca imunisasi nah disini peran dari perekaman dia sangat sangat penting jadi kenapa kita harus melihat tipe jadi kita di fase 1 fase 2 dan fase 3 kita sudah lihat safety dan keamanan sudah menghitung tapi kita belum lihat bagaimana sebetulnya vaksin ini jika dibawa ke populasi umum ya jadi mereka yang tidak kita masukkan ke dalam studi kita sebelumnya jadi disini kita lihat apakah demam yang timbul setelah vaksin seperti yang kita lihat di fase 1 dan fase 2 akan sama dengan presentasi demam di masyarakat atau lebih tinggi atau lebih rendah jadi ini kita perlu mencatat dan kemudian nanti mengevaluasi dan melihat lagi nah itu yang kita sebut dengan CPI jadi ini adalah suatu pergiatan yang dilakukan terhadap semua reaksi yang timbul pasca pemberian imunisasi pencatatannya tujuan utamanya adalah untuk meneteksi ini jadi kalau misalnya nanti ada suatu CPI yang dilaporkan dan sebelumnya tidak kita temukan di 1, 2, 3 dan ini cukup serius maka harus direpon dengan cepat jadi ini adalah peran kita semua untuk menemukan CPI-CPI dan kemudian melaporkan ke dalam sistem yang sudah dilakukan yaitu bisa kita laporkan di halaman keamanan vaksin Indonesia nah ini mendeteksinya dengan surveillance dari persisualan ini biasanya kita lakukan secara pasif yaitu menerima laporan dari masyarakat dan kemudian kita catat jadi kegiatan kita yang datang ke masyarakat dan kemudian bertanya bagaimana kita nah selain CPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi dimana itu definisinya adalah semua kejadian yang juga berhubungan dengan imunisasi kita juga melakukan pengamatan terhadap kejadian ikutan dengan hati yang khusus nah jadi untuk vaksin-vaksin lain itu sudah banyak ditemukan beberapa kondisi khusus yang kita pikirkan bersangkutan dengan dengan vaksinasi nah kita ingin lihat apakah sepada Januari kita melakukan vaksinasi penyakit-penyakit tertentu itu jumlahnya meningkat atau tidak ini seperti ini ini kan seragat sebelum vaksinasi dihubungkan dengan kejadian setelah vaksinasi jumlahnya semangat oke tingkat pasca nanti akan lihat hubungan apakah vaksinasi ini tetapi terhadap kejadian untuk misalnya seperti itu jadi yang sebenarnya saya ingin dihubungkan dengan perhatian tulis jadi kevulsian kevulsian yang lain nanti kita tumpul di kakau ini jadi vaksin akan ditentukan di pahal kejadian catap dan kemudian nanti kita akan evaluasi setelah meningkat dan kalau sudah masuk ke IPK tidak pernah mendapat vaksin maka biasanya akan dipercaya lebih berat ya jadi kita bahas nah kebedaan di itu pasti ada vaksin di dalam ikutan vaksin itu belum punya semua kejadian pada kei-PKI pada 29 jahres itu harus dilaporkan dengan atau tanpa riwayat vaksinasi sebelumnya karena kita ingin melihatkan kenaikan kasus perbedaannya ya pertama kita untuk yang di-Kipi mengidentifikasi semua kejadian kipi serius terutama untuk dibahas di komda kipi kemudian kalau KIPK menentukan kejadian spesifik jarang yang tadi 29 diagnosis itu dan kemudian nanti kita lihat apakah vaksin COVID ini merupakan salah satu hal yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kasus nah secara keloporannya kalau kipi tadi secara pasif spontan dari masyarakat menguporkan tenaga kesehatan kemudian kita cakap sedangkan kalau KIPK ini secara aktif jadi selain kita melakukan laporan dari masyarakat kita juga mencari biasanya di rekam medik untuk dilihat 29 diagnosis tersebut ada atau tidak lalu kemudian kita laporkan ini nanti dikumpulkan selama satu tahun dilihat sebelum dan setelah makanya mungkin pada waktu lalu Bapak dan Ibu pernah diminta data kejadian-kejadian 29 diagnosis tersebut sebelum kita melakukan vaksin pada 2019 2020 nah dua-duanya sangat penting dua-duanya yang satunya yang saya bilang ada imunisasi yang satunya lagi tanpa memandang 100-100 imunisasi nah apa tujuan di sini jadi kalau misalnya nanti masyarakat menyampaikan ada suatu kipi yang serius maka pemerintah akan mengambil tindakan terhadap itu dia akan menarik lagi vaksinnya kemudian akan dilihat lagi apakah dari unsur vaksinnya ini cukup aman untuk di-edat seperti kasus yang kemarin di Indonesia sempat ada pelaporan suatu kipi serius yang berkaitan dengan AstraZeneca maka pada waktu itu BPOM menghentikan peredanan beras tersebut mengambil contoh vaksin dan kemudian melakukan analisa toksikologi dan sebagainya apakah vaksin ini berbahaya atau tidak dari segi program jadi kita lihat bahwa untuk vaksinasi itu adalah hal yang sangat penting untuk di Indonesia dan ini harus berjalan sinergis antara program-program dari pemerintah dan kemudian yaitu trace, test, and drift dan juga dari peran masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang tersebut 5M menjaga jarak memakai masker dan misi tangan jadi vaksinasi ini hanya satu saja hanya satu peran saja tapi peran lain tidak boleh untuk dilupakan jadi semua dilakukan secara barengan jadi Bapak-Ibu sekalian semoga ilmu ini dapat membantu untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat karena sekarang banyak masyarakat yang seperti ini takut divaksinasi karena banyak berita yang beredar yang tidak benar takut untuk disuntik dengan jarum kecil tapi akhirnya kemudian dia resiko terhadap terjadinya COVID-19 tinggi akhirnya kena COVID-19 itu sendiri jadi memang kita harus menyampaikan informasi dengan benar saya rasa demikianlah presentasi dari saya semoga membantu untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada presentasi pada MC silahkan moderator baik ya luar biasa dokter disinta oh ya maaf baik ya dokter disinta putri mulia terima kasih atas paparannya tentang kualitas vaksin di Indonesia ini paling tidak beliau sudah menjelaskan tentang sejarah pembuatan vaksin sampai evaluasi dan seterusnya sehingga vaksin yang ada di Indonesia ini aman gitu ya dok tapi ada beberapa memang kejadian kipi yang terjadi di Indonesia nah ini mungkin masih perlu lagi apa pertimbangan penimbangan untuk menjaga mutu vaksin itu seperti apa baik saya ingin menanyakan dokter untuk diskusi apakah kita panel atau dokter mau diskusi sendiri dipanah di belah kata-kata baik 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 nanti pertanyaan silahkan lewat chat nanti akan kami tampung dan kami baca secara bersama-sama setelah Pak Sugeng menyampaikan materinya baik untuk yang kedua pembicara kedua kita adalah Bapak Sugeng saya sebelumnya akan saya bacakan CV Pak Sugeng nama Sugeng AMT SKM MM beliau lahir di Gunung Witel alamatnya di Sekarsuli Sendang Tirto Berbah Sleman ya Dewan Pendidikan beliau lulus D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan FMIPA UGM tahun 2003 kemudian melanjutkan S1 di KESMAS Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010 dan Magister Management di UST Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa Yogyakarta tahun 2015 pengalaman pekerjaan beliau mulai bekerja tahun 1984 1984 di sub bagian Rekam Medis RSUP Dr. Sarjito kemudian tahun 2003 sampai sekarang namanya instalasi catatan medik RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta beliau juga pengampu beberapa pelatihan Rekam Medis baik tingkat lokal maupun nasional dia juga mengajar di program studi Rekam Medis di Vokasi UGM di Poltekes yang ada di D.I. BSI Permata Indonesia dan di Ayani ya Pak ya kemudian pengalaman berorganisasi sebagai Sekretaris DPD Pormiki D.I.Y. tahun 2003 sampai 2006 kemudian Ketua DPD Pormiki D.I.Y. tahun 2006 sampai 2009 kemudian Sekretaris DPD Pormiki tahun 2009 sampai 2013 dan Ketua DPD Pormiki D.I.Y. tahun 2017 sampai 2020 beliau juga Sekretaris Panitia Rekam Medis di RSUP Dr. Sarjito demikian pengalaman kurikulum VT dari beliau untuk pengalaman pelatihan dan pendidikan banyak sekali saya tidak bacakan tapi mungkin Bapak Ibu sekalian peserta diskusi ini sudah banyak kenal dengan beliau untuk itu kami persilahkan Pak Sugeng untuk mempresentasikan materinya silahkan Pak Sugeng baik terima kasih Pak Ibnu yang sudah mengenalkan diri saya yang kami berhormati Dewan Pertimbangan DPD Formiki Direktional Yogyakarta juga Dr. Desinta selalu pembicara yang pertama dan juga teman-teman PMIK peserta diskusi pada pagi ini mohon izin saya dalam beberapa menit ke depan akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran PMIK di dalam pelaksanaan vaksin yang kami hormati Bapak Ibu sekalian saya akan coba share screen mohon izin Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian materi saya sudah sudah Bapak Bapak Ibu sudah baik baik ya Bapak Ibu sekalian peserta diskusi saya mengambil judul peran perpamedis dan informasi kesehatan atau PMIK dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menyelenggarakan sebuah event dimana kemudian dalam upaya untuk penanggulangan wabah COVID-19 ini kemudian ada kegiatan terkait dengan vaksinasi untuk selanjutnya bagaimana perkamedis ini kemudian berpartisipasi dalam sebuah proses tersebut nah oleh karena itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada diskusi ini yang pertama adalah terkait dengan kompetensi perkamedis terkait dengan registrasi pelayanan kesehatan karena salah satu proses yang dilakukan pada saat vaksinasi adalah registrasi yang dilakukan oleh teman-teman perkamedis kepada penerima vaksin kemudian yang kedua peserta diskusi mengetahui sistem pelaporan vaksin COVID-19 kemudian yang terakhir perserta diskusi mengetahui peran PMIK dalam pelaksanaan vaksin Bapak-Ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa di awal-awal pelaksanaan vaksin ada empat meja dimana meja satu adalah tempat kita bekerja untuk memberikan layanan kepada masyarakat nah selanjutnya kenapa kemudian saya berbicara terkait dengan kompetensi karena memang apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari kompetensi yang harus dimiliki oleh PMIK ketika yang bersangkutan sudah lulus dari lembaga pendidikan perkamedis maka ada satu fase yaitu uji kompetensi nah uji kompetensi inilah yang kemudian menjadi titik awal bahwa seorang PMIK mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan ditentukan oleh profesi artinya betul-betul PMIK dalam hal ini telah kompeten untuk menjalankan tugasnya sebagai perkamedis sementara kalau kita berbicara tentang definisi kompetensi itu sendiri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan kalau kita berbicara ilmu pengetahuan maka salah satu sumbernya adalah dari lembaga pendidikan kemudian keterampilan berarti terampil di dalam menjalankan tugasnya sebagai perkamedis dan ini juga diawali dengan praktikum-praktikum yang dilakukan oleh lembaga pendidikan serta sikap profesional untuk menjalankan praktek ataupun pekerjaan keprofesiannya sikap profesional jadi ada di garis bawah disitu adalah harus profesional di dalam menjalankan tugasnya kemudian siapa si sebenarnya PMIK itu saya ngambil dari Permengkes nomor 55 tahun 2013 adalah seorang yang telah lulus pendidikan perkamedis dan informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya ada definisi serah khusus dan ada kualifikasi juga secara khusus sehingga yang bersangkutan dinyatakan sebagai PMIK berikutnya terkait dengan standar provinsi perkamedis dan informasi kesehatan tahun 2020 sudah muncul sebuah keputusan Menteri Kesehatan nomor 312 atau 312 begitu tahun 2020 dimana di sana ditetapkan ada 7 kompetensi perkamedis saya tidak akan bahas semuanya tetapi saya akan pilih saja yang terkait dengan bagaimana peran perkamedis di dalam menjalankan tugas untuk pelayanan vaksin COVID sebelum saya menyampaikan 3 hal yang terkait dengan kompetensi perkamedis mungkin sedikit perlu saya sampaikan juga bahwa 7 kompetensi yang dimiliki oleh perkamedis sesuai dengan Kemenkes tadi nomor 312 tadi tahun 2020 yang pertama ada profesionalisme yang luhur etika dan legal ini sangat luas cakupannya bagaimana seorang perkamedis dalam menjalankan tugas misalnya terkait dengan pelayanan pelepasan informasi dan sebagainya kemudian mawas diri dan pengembangan diri untuk yang kedua nah disini memang dituntut perkamedis itu untuk menuntut atau mengembangkan diri sampai tidak ada batas waktu usia artinya sepanjang hayat berikutnya kompetensi yang ketiga komunikasi efektif nah ini salah satu yang nanti akan sedikit kita bahas terkait dengan komunikasi efektif ini kenapa pada proses layanan vaksinasi kita sebagai PMIK harus berkomunikasi baik kepada masyarakat terkait dengan sasaran vaksin juga dengan nakes lain salah satunya tadi dokter Desinta yang memberikan layanan vaksin bagaimana upayanya kita mampu berkomunikasi dengan baik komunikasi efektif kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ada manajemen data dan informasi kesehatan memanage data yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar untuk pembuatan atau penyusunan sebuah informasi yang kelima terkait dengan keterampilan klasifikasi klinis kodifikasi penyakit dan juga masalah kesehatan lainnya serta prosedur klinis nah ini yang sekarang banyak sangat banyak dipergunakan terkait dengan jaminan kesehatan jadi teman-teman PMIKA sangat berperanar dalam hal ini terkait dengan jaminan kesehatan berikutnya aplikasi statistik kesehatan epidemiologi yaitu epidemiologi dasar dan juga biomedik nah ini mungkin teman-teman PMIKA mengembangkan banyak melakukan penelitian dan sebagainya yang terakhir merupakan kompetisi yang ketujuh adalah manajemen pelayanan lekamedis dan informasi kesehatan ini nanti juga terkait dengan peran kita di dalam sebuah pelayanan vaksin Bapak Ibu serta peserta diskusi yang kami hormati berikutnya saya akan coba untuk sedikit diskusi nanti dengan komunikasi dengan judul komunikasi efektif komunikasi lisan mohon maaf N nya hilang dan tulis yang dapat difahami oleh pengguna jasa PMIKA komunikasi lisan dan tertulis yang dapat difahami artinya apa bahwa kita harus mempunyai sebuah kompetensi untuk melakukan komunikasi bagi tulisan maupun tulisan nah ini banyak sekali komunikasi ini yang dilakukan antarnakes yang dilakukan kepada masyarakat juga berarti apa berarti sebuah komunikasi bagi tulisan maupun tulisan harus betul-betul difahami oleh perekamedis salah satu contohnya misalnya saya mengambil contoh yang masih di empat meja kemarin layanan vaksinasi covid karena sekarang sudah ada sedikit penyederhanaan nanti mungkin saya sampaikan pada slide berikutnya berarti harus ada jalinan komunikasi kita di meja satu misalnya seperti itu diawali dengan komunikasi dengan masyarakat yang akan dilakukan vaksin ada menanyakan terkait dengan NIK kemudian terkait dengan identitas nama dan seterusnya kemudian nanti komunikasi juga dengan nakes yang melakukan di meja dua misalnya seperti itu proses screening dan seterusnya kemudian komunikasi lisan dan tulisan dalam rangka kolaborasi dengan mitra kerja masih terkait dengan yang tadi saya sebutkan mitra kerja kemudian juga komunikasi dengan masyarakat nah ini sangat-sangat luas sifatnya karena apa karena masyarakat layanan kesehatan itu tidak cuma pada saat proses vaksin saja tetapi juga pada saat layanan kesehatan baik itu di rumah sakit di puskesmas ataupun juga di klinik kemudian komunikasi verbal dan non-verbal penerapan ilmu komunikasi untuk pengumpulan pengolahan dan juga penelitian data beserta informasi sorry penyajian data beserta informasi kesehatan Bapak Ibu beserta seminar bagaimana upayanya perekamedis ini kemudian mampu memastikan bahwa kualitas data pada saat melakukan sebuah proses collecting data atau pengumpulan data diyakini bahwa datanya valid inilah yang kemudian menjadi sebuah tantangan pada saat proses vaksinasi masal misalnya kita sering diminta sampai dengan saat ini sudah berapa orang masyarakat yang kita vaksin misalnya kenapa pada saat vaksin masal itu biasanya dalam kurun waktu misalnya pukul 8 sampai dengan pukul 10 sudah hadir berapa yang sudah divaksin berapa dan sebagainya nah tentu saja ini membutuhkan sebuah kompetensi terkait dengan komunikasi efektif baik itu kepada masyarakat ataupun juga kolaborasi dengan nakas lain jadi bagaimana kita berkomunikasi antara meja 1 dengan meja 4 misalnya seperti itu supaya kemudian bisa mendapatkan data berapa yang sudah selesai dilakukan imunisasi termasuk juga di meja 4 mungkin nanti kalau misalnya terjadi ada kasus kipi dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh dokter Desinta barangkali kemudian kita harus punya datanya nah inilah yang kemudian saya katakan bahwa komunikasi efektif itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam sebuah proses layanan vaksinasi berikutnya terkait dengan manajemen pelayanan rekamedis dan informasi kesehatan ini saya masih lebih banyak berbicara tentang pengumpulan dan penyajian data dan seterusnya yang pertama adalah pengumpulan data pelayanan dan juga program kesehatan secara manual maupun elektronik nah pada saat ini perubahan-perubahan telah terjadi jadi pergeseran dari yang tadinya kita lakukan semua layanan kegiatan dan sebagainya kita lakukan secara manual sekarang sudah bergeser lebih banyak ke arah elektronik nah ini adalah merupakan sebuah tantangan bagi PMIK bagaimana kemudian kita mampu untuk mensikapi tantangan tersebut terkait dengan pergeseran dari ya tadi Prof Nartini juga sampaikan bahwa dulu banyak manual sekarang sudah bergeser ke elektronik sehingga kita harus siap mensikapi apa sebuah perubahan dari manual ke elektronik kemudian pengolahan data pelayanan dan juga program kesehatan secara manual maupun elektronik tentu saja pergeseran tidak langsung terjadi begitu saja tetapi ada sebuah proses transisinya sehingga PMIK harus benar-benar siap dalam hal ini penyajian data pelayanan dan juga program kesehatan secara manual dan elektronik yang berikutnya adalah analisis data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik mungkin perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan analisis ini sangat terbatas saya katakan sangat terbatas kenapa rata-rata pada pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit maupun juga puskesmas maupun juga klinik atau vaskes yang lain itu proses analisis data ini masih kurang inilah kemudian yang saya sampaikan bahwa keterampilan kemudian pengembangan ilmu pengetahuan itu sangat-sangat dibutuhkan kenapa? karena sudah eranya bahwa kita tidak cuma memberikan data mungkin dalam bentuk table atau mungkin juga dalam bentuk grafik tetapi di situ ada analisisnya nah pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan PMIK ini untuk melakukan sebuah analisis data inilah yang kemudian perlu tambahan-tambahan keterampilan maupun pengetahuan terkait dengan proses analisis datanya sehingga saya tidak bosan-bosan selalu menyampaikan kepada teman-teman PMIK untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya karena apa? karena kebutuhannya sudah bergeser analisis sudah sangat-sangat dibutuhkan dan ini merupakan kompetensi dari PMIK kemudian yang berikutnya pemanfaatan data pelayanan kesehatan kemudian juga pengolahan pelayanan PMIK pada fasilitas pelayanan kesehatan nah tadi saya sampaikan di awal bagaimana proses collecting-nya pertanyaannya ketika kemudian sebuah proses pengumpulan data kualitasnya kurang baik mohon maaf nih saya yang mengambil contoh yang kurang baik saja karena apa? karena kalau sudah baik dianalisis tentu saja hasilnya juga baik tapi kalau sudah dari proses pengumpulan datanya sudah tidak benar ini adalah sebuah pertanyaan apakah kemudian nanti saat dilakukan analisis akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan kemudian juga pengelolaan pelayanan RMIK seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus terang karena yang saya berikan contoh ini terkait dengan data ya mungkin teman-teman di pelaporan betul-betul harus memahami terhadap kompetensi ini kemudian pengelolaan mutu pelayanan nah kalau kita sudah berbicara mutu maka standar mutu yang mulai kita pergunakan sebagai pembandingnya jadi apa yang ada yang ditetapkan terkait dengan standar mutunya misalnya seperti itu untuk pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan selanjutkan terkait dengan manajemen data dan informasi kesehatan pengelolaan data dan informasi kesehatan tadi pada saat kita melakukan registrasi taruhlah kalau saya memberikan contoh yang 4 meja tadi yang masih 4 meja itu adalah data apa saja yang kita dapatkan pada saat proses registrasi terhadap masyarakat yang akan melakukan vaksin berikutnya perancangan data perancangan standar data kesehatan nah terkait dengan standar data kesehatan tentu saja kita harus mengingat formen kes 1171 tentang SIRS ini adalah merupakan satu hal yang menjadi kewajiban bagi PMIK untuk menyampaikan atau untuk memberikan laporan ke Kementerian Kesehatan yang terkait dengan item data pelaporan yang sudah ditetapkan sekali lagi sejak proses collecting datanya mesti diperhatikan sehingga data yang kita kirimkan ke Kementerian itu adalah data yang betul-betul kualitasnya baik pemanfaatan data dan informasi untuk menunjang pelayanan kesehatan nah di meja satu tadi berapa masyarakat yang diundang berapa yang datang sasarannya apa misalnya apakah itu masyarakat berusia misalnya lanjut dan sebagainya berikutnya penggunaan sistem informasi dalam pengeluaran data kesehatan nah sekali lagi ini adalah proses perkisiran yang tadi saya sampaikan dari manual menjadi elektronik dan seterusnya itu adalah merupakan tuntutan kebutuhan jadi bukan hanya keinginan tapi memang sudah merupakan sebuah kebutuhan kenapa ya karena salah satunya terkait dengan layanan kesehatan yang kita berikan itu adalah bagaimana pertukaran data ketika misalnya ada pasien yang dirucuk dan sebagainya nah saya berikan gambaran terkait dengan alur vaksin yang masih 4 meja yang meja pertama digunakan untuk melakukan registrasi dan verifikasi mohon maaf kurang tulisan saya dan verifikasi data ada pun langkah lapang melakukan verifikasi dan registrasi ini adalah oke jadi proses melakukan verifikasi data dan juga registrasi petugas memanggil peserta vaksin yang telah melengkapi form screening ini pada saat masih 4 meja jadi masyarakat diminta untuk melakukan screening mengisi screening dengan nomor urut yang telah diberikan oleh petugas jadi karena misalnya kita menjalankan tugas ini secara massal misalnya seperti itu maka nomor antrian dan sebagainya supaya kemudian tidak terjadi penumpukan dan juga mungkin kerumunan dan sebagainya maka perlu diatur kemudian petugas melakukan registrasi dengan cara memastikan peserta menunjukkan nomor tiket vaksinasi atau KTP untuk melakukan verifikasi sesuai dengan NIC-nya yang telah ditentukan jadi pada saat registrasi berarti ketelitian terhadap item data yang harus dilakukan itu menyangkut dari kompetensi perkamedis dimana proses registrasi dan identifikasi tidak hanya sekedar input nama saja nah ini kompetensinya perkamedis memastikan bahwa identitas pasien tadi lengkap termasuk dengan NIK-nya dan sebagainya berikutnya meja yang kedua digunakan untuk melakukan screening atau anamesis yang diperuntukkan untuk melihat kondisi kesehatan peserta vaksin dan juga mengidentifikasi kondisi komorbid jika ada langkah-langkah petugasnya adalah seperti berikut petugas melakukan pemeriksaan vital sign kemudian meliputi tubuh dan sebagainya kemudian petugas dalam hal ini adalah profesi lain bukan PMIK melakukan wawancara dan melakukan proses input data screening ke dalam sistem pikir dan tata cara menggunakan pikirnya ada beberapa aplikasi ada aplikasi yang kemudian sudah diterapkan tadi saya sampaikan di awal bahwa ada kompetensi komunikasi efektif tidak menutup kemungkinan bahwa meja satu dengan meja kedua yang notabene profesinya berbeda itu tetap melakukan sebuah komunikasi antar nakes tentu saja nah inilah yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki kompetensi komunikasi efektif supaya supaya pelayanan yang kita berikan betul-betul sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara misalnya dari meja satu dengan meja dua atau mungkin meja tiga dan seterusnya ini pentingnya komunikasi yang efektif kemudian pada meja ketika sebelumnya dilakukan vaksinasi petugas vaksinasi meminta kartu vaksin dari peserta untuk dituliskan di nomor batch vaksin dan juga waktu pelakaran vaksin meliputi tanggal dan jam dibukanya vaksin setelah dilakukan vaksin maka kartu vaksin akan diserahkan kepada peserta kembali berarti dari meja satu sampai dengan meja tiga tetap terjadi sebuah komunikasi karena disitu ada sebuah kegiatan untuk melakukan vaksinasi artinya sudah melewati proses screening yang kita pastikan sejak dari meja satu bahwa screening tadi terisi dengan komplit berikutnya pada meja empat adalah meja untuk observasi peserta yang telah diberikan vaksin untuk halur observasinya adalah petugas meminta kartu vaksin dan juga form screening peserta memberikan edukasi peserta untuk istirahat selama 30 menit kemudian petugas melakukan proses observasi dalam sistem pikir tata cara menggunakannya adalah sesuai dengan apa yang ada di aplikasi pikir Bapak Ibu peserta diskusi yang saya hormati disini nanti peran perkamedis akan terkait dengan misalnya pasien yang ada kondisi ikutan pasca imunisasi yang tadi sudah disinggung oleh dokter Desinta Kipi begitu ya salah satu catatan yang ada di dalam rangka untuk kemudian pelaporan Kipi itu perkamedis juga ambil bagian di dalamnya yaitu sistem pelaporannya tentu saja ini koordinasi dengan profesi yang lain baik itu dokter maupun juga perawat makanya di beberapa vaskes ada tim secara khusus yang salah satu anggotanya adalah perkamedis dalam upaya untuk pemberian laporan baik bapak ibu sekalian itu satu contoh pada saat kita masih menggunakan empat meja di dalam sebuah proses untuk melakukan layanan vaksinasi berikutnya adalah penyederhanaan alur vaksinasi jadi ini adalah sudah diterapkan kalau tidak salah mulai bulan Mei uji cobanya dan seterusnya dimana beberapa meja digabung tetapi bukan kemudian menghilangkan esensi tetapi penggabungan supaya terjadi sebuah alur yang lebih sederhana sehingga pelayanannya akan lebih cepat jadi waktu itu meja 1 pendaftaran meja 1 pendaftaran di tempat meja 2 screening meja 3 vaksinasi meja keempat untuk konservasi kemudian sekarang disederhanakan ruang tunggu petugas mobil menerima sasaran yang datang meja 1 screening dan vaksinasi jadi untuk apa ruang tunggu tadi melakukan pengecekan sasaran mulai peduli lindungi ID kemudian membagikan kertas kendali untuk diisi oleh sasaran kemudian meja 1 terdiri dari petugas kesehatan minimal 2 orang petugas screening dan vaksinator dan melakukan screening terhadap sasaran screening melalui tanda vital dan sebagainya mohon mohon izin kepada peserta diskusi mohon tidak membuat coretan coretan sehingga sedikit mengganggu terkait dengan jalannya diskusi mohon maaf karena ini adalah PMIK semua mohon izin barangkali hal-hal yang demikian tidak perlu kita lakukan dengan harapan baik itu diskusi maupun seminar bisa berjalan dengan baik sesuai yang kita rencanakan sehingga terkait dengan coretan coretan yang tidak perlu barangkali mohon bisa dihindarkan baik ya jadi sampai pada melakukan screening dan sebagainya kemudian peserta yang sudah lolos screening dapat langsung diberikan vaksin di meja tersebut juga kemudian petugas mengisi screening dan vaksinasi pada kartu kendali kertas kendali kemudian yang terakhir meja 4 yang tadinya meja 4 jadi meja 2 melakukan entry data dan sebagainya yang nantinya akan dijadikan dasar untuk pembuatan laporan kemudian waktu screening dikurangi menjadi 15 menit jadi bisa menyingkat waktu maksudnya seperti itu nah ini adalah salah satu contoh laporan yang bisa kita sajikan ada tanggal registrasi nama nick tanggal lahir nama telepon alamat dan sebagainya termasuk juga kelompok sasaran nah dengan data ini harapannya maka PMIK memiliki data berapa sebenarnya kelompok sasaran yang sudah terregistrasi dan sudah dilakukan vaksin dan seterusnya bapak ibu sekalian sampai pada bagian terakhir kesimpulan terkait dengan kompetensi tadi jadi yang pertama komunikasi efektif membangun kerjasama yang baik antar profesi supaya kemudian layanan yang diberikan bisa optimal yang kedua manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan terkait bagaimana kita melakukan collecting data dan sebagainya kemudian yang berikutnya manajemen data dan informasi kesehatan sehingga data-data yang sudah kita kumpulkan tadi mampu dipergunakan untuk pembuatan sebuah laporan kemudian yang keempat dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 PMIK memiliki peran yang didasari oleh kompetensi yang wajib dimiliki artinya kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik ketika kita menguasai kompetensi yang memang harus dimiliki oleh terkam medis demikian yang bisa saya sampaikan pada acara diskusi siang hari ini terima kasih kemudian ada sedikit apa namanya kata bijak yang saya ambil tugas atau posisi yang diemban bukan untuk dibanggakan tetapi untuk dipertanggungjawabkan berarti kita harus bertanggungjawab terkait dengan apa tugas yang diberikan kepada kita dari atasan misalnya seperti itu yang kemudian wajib kita bertanggungjawabkan baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada event diskusi pagi hari ini terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan mohon izin saya mohon maaf yang sebesar pesannya terima kasih selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sugeng luar biasa sudah menyampaikan materinya tentang bagaimana peron-perka medis dalam langkah proses vaksin kepada masyarakat jadi tentunya sebagai perka medis tidak akan memberikan vaksinnya tapi proses pelaksanaan praksis kemudian pencatatan dan sebagainya ini ternyata ini adalah salah satu peran kita sebagai perka medis dan sesuai dengan standar kompetensi yang sudah disampaikan tadi PMK 312 tahun 2020 baik Bapak Ibu kita masuk pada sesi berikutnya adalah diskusi kalau saya melihat dari cat ini belum ada ada satu kemudian ya saya akan mewakili mungkin masyarakat pada umumnya menanyakan ini ini ya saya tanyakan kepada dokter Desinta begini dokter ya ada beberapa orang bahkan saudara tetangga saya itu sama sekali tidak mau tidak mau divaksin 19 ya karena ada beberapa kejadian kipi yang muncul ya sehingga dia ketakutan nah sebagai masyarakat umum bagaimana kita melihat kualitas vaksin yang baik yang berkualitas karena memang ada beberapa merek vaksin sehingga sebagai masyarakat umum ini bingung sementara ini hanya ikut saja dari rumah sakit atau vaksin memberi vaksin merek apapun kira-kira ada enggak kiat-kiat melihat vaksin yang berkualitas itu kualifikasinya seperti apa gitu dok terima kasih pertanyaannya banyak sekali ya jadi sebetulnya kalau untuk aset samping semua tindakan medis itu pasti memiliki kemungkinan terjadinya suatu efek samping atau efek yang kurang mengenakan akibat suatu tindakan nah sama dengan vaksinasi jadi vaksinasi ini merupakan tindakan medis jadi pastinya ada sesuatu yang kadang-kadang dirasa kurang enak nah sebetulnya pada fase satu dan fase dua dari pengembangan vaksin hal itu sudah dicatat dan sudah diantisipasi misalnya kita mencatat bahwa pada AstraZeneca itu untuk efek samping yang biasa muncul itu ada dua local dan systemic reaction nah untuk local reaction itu kadang-kadang ada nyeri pada daerah suntikan kemudian ada bengkak ada rasa nggak enak lalu kemudian ada systemic reactionnya biasanya ada demam nyeri kepala dan gemetar ya itu sudah diperhitungkan pada waktu fase satu dan fase dua itu sudah ditemukan nah untuk presentasinya misalnya pada AstraZeneca untuk sakit kepala mudah-mudahan saya nggak salah datanya ya itu ditemukan pada 53% pasien yang disuntikan AstraZeneca artinya satu dari dua pasien itu biasanya akan mengelupanya di kepala nah jadi ini merupakan efek yang sudah diperhitungkan akan muncul dan dianggap tidak berbahaya karena akhirnya kemudian maju ke fase tiga dan fase empat jadi kalau ini di apa ya diinformasikan kepada penerima vaksin dengan benar sebelum vaksinasi bahwa setelah vaksinasi ada kemungkinan bapak dan ibu akan merasakan nyiri kepala akan mungkin ada sedikit tidak nyaman pada daerah sutikan itu biasanya akan bisa diperima dengan lebih baik jadi tidak dilubih-lebihkan gejalanya jadi oh oke saya sakit kepala minum paracetamol jadi tadi kalau Pak Suga menceritakan ada meja satu meja dua tiga dan empat nah di meja empat inilah perannya karena biasanya setelah meja tiga setelah pelaksanaan itu kan ada observasi nah di observasi ini kemudian kadang-kadang pasien itu kan tidak apa namanya tidak mengeluhkan apa-apa di 30 menit dan 45 menit 30 menitan pas tervaksinasi dan dia akan masuk ke meja empat kita catat sebagai tidak ada kipi di 30 menit pertama tapi sebaiknya di meja empat ini juga diinfokan bahwa nanti di rumah kalau merasakan gejala demam geregesi itu adalah hal yang biasa pada vaksinasi jadi tinggal minum paracetamol lalu kemudian apa namanya kalau misalnya dirasakan melanggung sekali dilaporkan ke petugas kesehatan sudah ada format bagaimana pelaporan untuk kipi dan kipi ini jadi kalau itu diinformasikan maka akan diterima dengan baik ya dan kita juga harus menerangkan kepada masyarakat apa namanya apa manfaat dan apa resikonya jika tidak kalau divaksin bagaimana manfaatnya jika tidak divaksin bagaimana resikonya lebih besar mana jadi kalau kita misalnya bicara tentang covid untuk saat ini vaksinasi-vaksinasi yang beredar selain untuk pencerahan covid walaupun ini efekasinya tidak tetap di atas 50% namun tidak ada yang menyatakan 100% efekasi untuk apa namanya mencegah covid terkena di kita artinya kita walaupun jadi vaksin masih mungkin saja terkena covid tapi ada studi misalnya untuk asraf dia 100% bisa melindungi dari kebutuhan penggunaan ventilator atau penggunaan ICU lalu kemudian mudah-mudahan saya tidak salah angka sekitar 86% mencegah untuk apa namanya rawat inak akibat covid 19 tapi dia tidak memang untuk kemampuan efekasinya menjaga supaya kita tidak terkena covid pada asraf itu sekitar 70% jadi artinya manfaat ini lebih besar dibanding resiko-resiko yang tadi mungkin dihadapi kalau kipinya yang demam dan sebagainya kan sudah diperhitungkan di fase 1 dan fase 2 tapi misalnya resiko dikatakanlah yang sekarang ditakutkan dari asraf ini kan misalnya trombus kepengentalan darah itu resikonya 0,00 saya sampai lupa 0-nya banyak banget 0-0-0-4 persen jadi sedikit sekali nah kalau kita bandingkan antara kalau terjadi covid kemudian nanti harus hospitalization harus rawat inak lalu kemungkinan harus memakai ICU menularkan ke orang-orang yang kita sayangi ini lebih besar mana dibanding kalau kita menggunakan vaksin dan hanya sakit kepala sebentar dengan resiko trombus tadi sedikit sekali jadi kemungkinan besar kita tidak terkena untuk trombus tadi itu pertimbangannya akan seperti apa nah biasanya kalau kita menjelaskan ini dengan baik masyarakat akan lebih memilih untuk divaksin nah memang repotnya ini penjelasan seperti ini ini jarang kita kerjakan apa yang namanya kurang luas ya diberikan ke masyarakat karena lebih banyak hoax yang dibaca jadi hoax-hoax yang ada di facebook ada di instagram tentang apa persoalan-persoalan vaksin yang menciutkan hati padahal itu pun kalau kita lihat ternyata tidak sepenuhnya benar saya kebetulan juga bergabung di kondak IPDI untuk melihat efek ramping dan yang berat terhadap vaksinasi hampir sebagian besar kasus-kasus yang masuk ke kami itu akhirnya ternyata kondisi tidak mengenakan itu bukan karena vaksinnya secara langsung tapi lebih karena komorbiditas yang sudah ada sebelumnya jadi keputusannya adalah itu coincidence atau juga suatu reaksi yang karena stress jadi yang ada istilah yang kita sebut sebagai stress related immunization syndrome jadi suatu kondisi-kondisi yang dilaporkan akibat dari stress karena mau divaksin jadi berikan kalfitasi kemudian ada yang sampai pingsan atau segala itu tetap dilaporkan sebagai IPI tapi setelah kita evaluasi lagi kita analisa lagi ternyata sebelumnya individu yang akan menerima vaksin ini sudah dalam ketakutan sekali jadi itu yang kemudian menyebabkan terjadinya ternyata sebagai IPI jadi sebagian besar laporan yang sampai ke kaum dan kipi itu ternyata tidak berhubungan langsung dengan vaksin jadi sebetulnya vaksin ini aman itu dari segi vaksinnya dan kita juga sebetulnya dari segi manufakternya dari tahap 1 sampai tahap 4 bahkan setelah tahap 4 ini BPOM itu selalu akan mencuplik maaf bisa ya bisa kedengarannya BPOM akan selalu mencuplik vaksin-vaksin ini untuk kemudian dilihat lagi dievaluasi lagi keamanannya manufakteringnya dan sebagainya jadi kita jangan meragukan untuk produk vaksin karena yang ngawasin banyak WHO mengawasi BPOM kita mengawasi kemudian masyarakat umum yang tidak apa sepertinya dunia kedokteran lain misalnya researcher pengguna krimisi itu juga akan selalu melihat bagaimana vaksin ini apakah aman buat pacarnya atau tidak dan kalau tidak mereka akan menulis dan melaporkan jadi artinya kita tidak perlu ragu soal vaksin yang penting adalah manfaatnya itu lebih besar demikian kira-kira jawabannya ya terima kasih dokter ya jadi intinya bahwa semua vaksin apapun mereknya sudah melalui proses sudah melalui proses dan kalau masuk Indonesia tentunya sudah ada izin dari POM jadi kalau terjadi di KIPI mungkin karena reaksi penerima saja ya dok ya satu lagi ada satu lagi dok ini yang viral di medsos itu tempat injeksi di tangan ini ketika di juice itu kalau ditempel uang nempel itu itu ada reaksi atau itu hoax dok ya jelas hoax ya mungkin yang pertama isinya gak ada magnetnya di dalam di dalam vaksin terus kalau ditempel uang nempel ya iya kan kita kan keringetan jadi gak usah divaksin juga kalau ditempelin uang logang pasti nempel saya juga belum tahu apa harus itu baru dengar sekarang jadi kalau vaksin misalnya kalau untuk Sinovac itu memang ada aluminiumnya trace elements sedikit sekali gunanya adalah untuk memicu imun respon kita dan itu sangat-sangat sedikit tidak ada pengaruh terhadap sistem tubuh secara keseluruhan itu hanya untuk mengkansang imun respon kita supaya bekerja lebih baik jadi jadi gak perlu khawatir tentang adanya itu lalu kemudian untuk AstraZeneca itu isinya juga bahan aktif adenovirus kemudian ada beberapa bahan untuk stabilizer tapi juga saya rasa gak ada magnetnya di dalamnya jadi gak perlu terlalu khawatir jadi memang ya kayak gini-gini ini yang kadang-kadang buat ini ya buat ya lucu-lucuan gitu ya tapi memang ini yang lebih cepat dimakan masyarakat dibanding penjelasan ilmiah dan penjelasan yang lebih logik jadi memang sangat disayangkan tapi kalau untuk Sinovac Astra dan juga vaksin-vaksin lain saya pastikan gak isinya gak ada magnetnya gitu ya ya terima kasih dokter ya itu karena viral di medsos dan jadi banyak dibicarakan ya terima kasih ya ya baik berikut ini pertanyaan dari Prof. Sunardini untuk Pak Sugeng saya bacakan Pak Sugeng apa bedanya kompetensi PMIKA vokasional dan yang profesional dalam kurung KKNI dan beda tanggung jawab dan tanggung jawab gugat secara hukum terima kasih mohon izin Prof untuk menyampaikan sedikit terkait dengan pendapat yang ingin Prof sampaikan ke kami ya terkait dengan kompetensi Prof mungkin perlu kami sampaikan bahwa memang pada saat ini pendidikan di Rekam Medis itu ada Diploma 3 dan juga ada Diploma 4 dan terkait dengan SKKNI ini memang sedang menjadi sebuah diskusi besar ya di dalam penetapan SKKNI sampai dengan saat ini memang belum ditetapkan tetapi sudah muncul sebuah apa hasil dari sebuah diskusi terkait dengan SKKNI nah pada saat tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana Perekam Medis betul-betul bekerja secara profesional dalam artian bahwa cakupan profesional tadi berkaitan dengan apa yang diterima pada saat proses pendidikan baik di Diploma 3 sehingga betul-betul kompetensi yang dicapai pada tahapan pendidikan tersebut bisa dilakukan secara profesional di dalam memberikan atau menjalankan tugas sebagai Perekam Medis selanjutnya dalam proses berkelanjutan maka kemudian muncul lembaga pendidikan yang melanjutkan dari dasar Diploma 3 tadi kemudian memberikan fasilitas untuk bisa alih jenjang ke Diploma 4 dimana kemudian ada tambahan 4 semester kalau tidak salah nah disitu tadi saya menyampaikan bahwa sebuah proses analisis data yang tadi saya berikan warna merah itu kemudian harus dikuasai betul oleh PMIK yang notabene adalah sudah lulusan dari Diploma 4 supaya proses analisis tadi betul-betul bisa dilakukan secara profesional memang satu hal yang mungkin masih menjadi sebuah pemikiran kita bersama pada penetapan SKKNI adalah bagaimana kemudian kita sebagai PMIK yang notabene lulusan Diploma 3 dan Diploma 4 mampu bekerja secara profesional di dalam menjalankan tugas terkait dengan kompetensi perkamedis nah tentu saja ketika kemudian kita berbicara tentang kompetensi maka terkait dengan kewenangan yang ada pada PMIK juga di situ ada kewenangan dari PMIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan usulan dari rumah sakit atau dari VASGAS terkait dengan pengeluaran surat izin kerja sehingga berawal dari situlah kemudian kita perkamedis menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan surat izin kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kebuatan tadi sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pelayanan baik itu berupa misalnya pengeluaran surat keterangan medis dan sebagainya terkait dengan tanggung jawab secara legal dan salah satunya memang kompetensi perkamedis tadi ada yang berkaitan dengan legal dan seterusnya yang pertama tadi nah tentu saja kolaborasi antara PMIK dengan nakas lain dalam hal ini PPA dalam hal ini mungkin lebih banyak ke tenaga medis terkait dengan misalnya pengeluaran surat keterangan medis ataupun mungkin juga pengeluaran visem et repertem dimana kemudian sebatas mana PMIK tadi melakukan sebuah proses kolaborasi dalam pengeluaran beberapa surat keterangan yang berkaitan dengan tanggung jawab serta batasan kompetensi yang dimiliki oleh PMIK kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa proses krediensialing walaupun mungkin di dalam akreditasi rumah sakit sebenarnya untuk PMIK belum ditetapkan harus ada proses krediensial tetapi beberapa rumah sakit dewasa ini sudah mengajukan proses krediensialing supaya bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan tugas yang dibebankan oleh PMIK yang bekerja di FASKES tersebut betul-betul terstandarisasi nah krediensialing ini biasanya atau yang saat ini dilakukan adalah dengan melibatkan organisasi profesi sebagai mitra bestari di dalam sebuah proses memastikan bahwa yang bersangkutan bekerja sesuai dengan profesi perkamedisnya yang ingin saya sampaikan prof terakhir terkait dengan SKKNI ini memang saat ini sedang proses untuk persetujuan dari kementerian terkait dengan penetapan SKKNI namun demikian masih berjalan sebuah proses diskusi mungkin salah satunya terkait dengan apa yang Prof sampaikan tadi profesional yang harus dilakukan oleh teman-teman PMIK yang notabene pendidikannya adalah pendidikan vokasional artinya memang PMIK ini terampil sesuai dengan apa yang digariskan oleh lembaga pendidikan serta tujuan-tujuan dari sebuah pendidikan vokasional mungkin begitu Prof yang bisa saya sampaikan mohon arahan nanti selanjutnya karena ini dalam bentuk dalam proses pembentukan SKKNI terima kasih ya mungkin nanti tanggal 11 Juli terima kasih ya tanggal 11 Juli terima kasih Pak Sugeng sudah menjawab pertanyaan dari program ini berikut pertanyaan dari Istiqomah Marsyanto ya peran rekamedis di buskesmas bukan hanya sebatas entry pikir vaksin tetapi kami bahkan tracing pasien positif COVID dan kontak erat serta melakukan pemantauan pasien isolasi mandiri pertanyaannya apa oh ya oke selanjut dari Dewi Wahyu Beba ya mohon izin Pak Sugeng bertanya terkait peran PMIKA dalam vaksinasi apakah kegiatan vaksinasi bisa dimasukkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan apakah bisa mendapatkan poin SKP terima kasih Pak Bapak Ibnu yang sudah menyampaikan beberapa apa diskusi ya diskusi dengan teman-teman yang pertama Mbak Istiqomah tadi ya ya memang perkembangan perkembangan yang saat ini ada memang kadang-kadang kita ditambahkan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan yang tadi Mbak sebutkan cuma mungkin perlu saya garis bawahi ini betul-betul saya tekankan kepada PMIKA semuanya jangan sampai nanti tugas yang kita emban itu tidak sesuai dengan kompetensi kita sebagai PMIKA ini hati-hati karena apa karena terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Prof tadi kalau misalnya terjadi sesuatu kita menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi kita kemudian siapa yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal ini saya tentu saja tidak bisa melarang karena keterbatasan mungkin jumlah SDM dan sebagainya tetapi yang saya ingatkan adalah terkait dengan kompetensi terkait dengan kompetensi kalau misalnya kemudian melakukan pemantauan terkait dengan tracing dan sebagainya ya memang mungkin saja tapi ini adalah proses pemantauan bukan kita melakukan sebuah kegiatan yang bukan merupakan sebuah kompetensi kita ini saya maklumi saya sampaikan saya memaklumi kegiatan ini ketika kemudian memang dari sisi jumlah SDM dan seterusnya mungkin tidak cukup memadai ketika kemudian kita tidak membantu untuk melakukan monitoring sekali lagi monitoring bukan layanan untuk ini ya layanan kesehatan yang kemudian bukan merupakan kompetensinya perkamedis ini yang betul-betul harus difahami bersama bahkan dalam satu diskusi juga ada teman kita yang bilang sama saya pak saya itu diminta untuk melakukan infus saya diajari misalnya seperti itu ini bukan masalah diajari atau tidak diajari tetapi masalahnya adalah kewenangannya apakah kemudian kita punya kewenangan untuk menjalankan atau melakukan infus kepada pasien nah nanti kalau terjadi sesuatu bagaimana dan siapa yang harus bertanggung jawab ini satu hal yang memang perlu kita diskusikan dan perlu kita fahami bersama bahwa kita bekerja tentu saja dibatasi oleh kompetensi yang kita miliki sebatas itu kemudian tidak melanggar kompetensi yang dimiliki oleh PMIK barangkali aman saja untuk kemudian dijalankan karena apa masih dalam lingkup kompetensi PMIK kemudian itu komentar saya untuk Mbak Istiqomah kemudian untuk Mbak Dewi Wahyu memang di P2KB anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk Pormiki itu salah satunya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat atau boleh juga di bakti sosial dan sebagainya dan itu ada SKP-nya memang ia diatur di sana satu SKP tetapi harus ada beberapa persaratan ada surat tugasnya dan sebagainya itu salah satu bentuk real dari administratif terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mungkin begitu Pak Ibnu komentar saya ya terima kasih Pak Sugeng jadi ya sebagai perkamedis jangan sampai melaksanakan tugas di luar kewenangan ya ya meskipun SDM-nya kurang kalau perkamedis suruh nyontek juga ya jangan mau oke baik ini pertanyaan untuk Bu Dokter izin bertanya Dokter saya telah mendapatkan vaksin Sinovac dan sebagian teman lain mendapatkan vaksin AstraZeneca dan ada isu yang beredar bahwa vaksin AstraZeneca lebih baik dan lebih manjur mungkin tidak vaksin vaksin pertama Sinovac dan vaksin kedua AstraZeneca terima kasih diberikan diberikan ke dalam faktor virus kemudian dimasukkan kedua hal ini sama-sama ingin menumbuhkan suatu antibody terhadap protein S tadi nah WHO membolehkan suatu vaksin untuk beredar itu jika memiliki efeksi di atas 50% baik Sinovac maupun Astra itu sudah diuji klinis di tahap 3 di beberapa negara untuk AstraZeneca itu di United Kingdom untuk tahap 3-nya dengan Brazil nah hasil dari penelitian-penelitian ini beragam Sinovac juga demikian setelah dikalkulasi itu kurang lebih jadi kalau kita baca jurnalnya ada yang bilang efeksi 90% ada yang 80% ada yang 65% jadi berbeda-beda misalnya kalau untuk untuk Sinovac di luar di Brazil kalau saya gak salah itu 90% ke atas tapi di Indonesia seperti kita tahu 63,5% jadi berbeda data efekasinya tapi di atas 50% Astra pun demikian ada yang dia 90% kemudian ada juga 60% dan agregatnya tersebut di atas 70% di atas 50% jadi kalau ditanya apakah dua-dua ini sama-sama memiliki mana yang lebih baik itu ya gak bisa dibandingkan karena hasil penelitiannya berbeda-beda jadi dua-duanya kalau saya bilang sama-sama baiknya karena dua-duanya sama-sama memiliki efeksi di atas 50% jadi gak ada yang semuanya bisa digunakan nah lalu pertanyaannya boleh gak yang pertama kita disuntik Sinovac lalu kemudian yang kedua disuntik Astra secara logika secara ilmu itu bisa karena dua-duanya sama-sama membentukkan si Budi tapi tidak disarankan lebih kalau kita mau vaksinasi sebetulnya kita gak hanya di cara vaksin COVID-19 vaksin hepatitis vaksin influenza dan sebagainya sebaiknya sunsikan pertama dan sunsikan kedua itu pada platform yang sama jadi yang kedua yang dikece faktor vaksin yang kedua faktor vaksin yang kedua jadi dua-duanya harus dengan platform yang sama jadi supaya apa supaya memorisannya juga lebih baik gitu sama ini kan kita memberikan vaksin itu kan mengajarin salah satu tubuh kita untuk membentuk sementara antibody jadi supaya pelajarannya itu sama yang pertama dan yang kedua sebaiknya sama jadi kalau sudah dapat Sinovac maka yang kedua pun Sinovac walaupun saat ini memang sedang dilakukan penelitian untuk melihat jika dua vaksin baik vaksin satu dan vaksin dua ini berbeda apakah akan memiliki efeksi yang lebih baik itu memang sekarang sedang dalam penelitian tapi anjuran untuk saat ini kalau kita akan divaksin itu sebaiknya dengan produk yang sama ini yang pertama dan yang kedua demikian ya terima kasih dokter ya prinsisnya boleh tapi tidak dianjurkan itu ya dokter ya oke oke satu lagi pertanyaan untuk bu dokter dokter izin tanya saya pernah mendengar vaksin covid hanya melindungi tubuh dari infeksi covid satu tahun dan tahun depan vaksinnya harus mendapat vaksin ulang gitu apakah benar itu dok ya seperti yang kita sebutkan tadi di fase keempat ini salah satu yang kita teliti adalah umur antibodi yang terhutup akan berapa lama namun memang secara teorinya saya punya punya pikiran bahwa memang ini akan sama seperti vaksin flu vaksin flu itu influenza kita tiap tahun diberikan untuk memperkuat lagi memperkuat lagi jadi saya rasa untuk covid ini kita juga harus bersiap-siap bahwa ini akan mirip akan sama dengan vaksin influenza gimana kita akan apa namanya diperkuat ya secara periodik jadi akhirnya kita mungkin harus siap-siap menisihkan dana kita untuk mungkin kedepannya kita harus melihat vaksin sendiri karena kalau mengandalkan pemerintah terus agak berat ya jadi mungkin memang harus menisihkan untuk mungkin suatu saat kita harus menjuster kita dan keluarga kita sendiri nah bagaimana umur antibodi yang ada kira-kira dengan vaksin-vaksin yang sekarang diberikan nah ini yang memang masih kita teliti masih kita lihat berapa umurnya tapi kalau kita belajar dari salah satu atau yang dulu kan kita pernah ada infeksi SARS yang pertama itu diperkirakan sekitar satu satu tahunan umur antibodi artinya mungkin harus diperkuat lagi tahun depan tapi saya belum bisa menjawab untuk yang sumpahkan si Lovac Astra ini berapa lama umur antibodi karena memang sedang dipeliti tapi apa kelihatannya kalau kita belajar dari vaksin-vaksin sebelumnya maka setiap akan ada masa dimana kita harus di booster secara periodik ini memang era ya untuk COVID-19 ini banyak merubah klaim kehidupan kita di berbagai segi termasuk kita harus paham vaksinasi harus mau divaksinasi dan harus siap-siap divaksinasi setiap tahun terima kasih dokter ya jadi belum ada kepastian tapi yang pasti kita mempersiapkan diri kemungkinan vaksin ini akan dilaksanakan setiap tahun satu lagi dokter ini dari saya ya orang yang sudah divaksin kan harus tetap menjaga protokol kesehatan tetap menjaga tetap pakai masker tetap menjaga jarak dan sebagainya sementara orang yang belum divaksin juga sama seperti itu kelakuannya terus bedanya apa orang yang sudah divaksin ini kelebihannya apa apakah karena kita tetap progres juga tetap dijaga dokter dokter ya kalau satu dulu kenapa sih saat ini belum boleh kita melepas masker jadi kalau kita lihat yang gambar tentang kembangan populasi yang tadi saya tampilkan itu ada yang gambar kedua misalnya saya tampilkan coba saya lihat lagi jadi ada gambar kedua mengenai herd immunity jadi posisi Indonesia itu kira-kira seperti itu saat ini jadi ada suatu kondisi dimana jadi untuk untuk bilang bahwa suatu vaksin suatu virus ini tidak akan menulakan bisa lihat kan jadi ini jadi kita tuh berharap sebetulnya di gambar ketiga ini dimana ada herd immunity jumlah populasi yang divaksin itu sudah banyak kekebalan yang terbentuk sudah banyak sehingga penularan antar individu itu keblok jadi kayak benteng gitu ya sudah terblok semua nah untuk mencapai ini itu berapa itu sekitar kalau dulu pakai perhitungan dengan corona virus yang dulu-bulu itu sekitar 70% orang-orang sudah tervaksinasi agar kondisi ini bisa terjadi nah kalau kondisi ini bisa terjadi boleh-boleh saja kita lepas maklumat bahkan sekarang CDC dan WHO ada pernyataan bahwa kalau kita tinggal di sosial society dimana semua orang itu sudah divaksin maka kita boleh lepas vaksin eh lepas masalahnya kita sedang tidak dalam posisi ini ya jadi Indonesia sekarang belum sampai posisi ini jadi melepas masalah belum diperbolehkan kita masih berada di nomor kedua kira-kira hanya sebagian nekil dari kita jadi kalau kita lihat angka per 24 Maret itu sekitar 10% penduduk ini masih jauh sekali dari angka catupan yang kita inginkan dari juga penduduk yang harusnya divaksin jadi ini masih bisa mengelola 1 dan 2 orang nah itu poin pertama jadi kenapa kita tidak boleh saat ini belum boleh lepas protokol kesehatan nah terus apa dong bedanya yang sudah divaksin dan yang tidak divaksin di poin yang kedua jadi tadi vaksin itu fungsinya satu mencegah supaya kita jangan terkena COVID itu efekasinya masing-masing vaksin berbeda Astra 70 untuk yang beda Nica ya Sinovac 63,5 yang lain-lain masih harus melawatin uji VAS tertiganya lalu yang kedua mencegah jangan sampai terkena COVID berat dan ini sudah terbukti jadi dan mencintai hospitalisasi kita baca berita kemarin kudus itu kan angka COVID-nya meningkat nah alhamdulillah untuk para naktes yang sudah divaksinasi 90% tidak membutuhkan hospitalisasi dan sembuh dengan sempurna nah ini yang kita inginkan jadi terkena COVID ya tapi dia bisa sembuh dan tidak membutuhkan hospitalisasi dan perawatan ventilator karena kita bisa bayangkan kalau semua orang tidak divaksin dan kemudian terkena COVID dan akhirnya butuh untuk masuk ke rumah sakit dan kemudian butuh untuk ventilator ventilator kita ini terbatas jadi akan banyak orang yang akan tidak tertolong jadi gunanya vaksin gunanya orang-orang yang divaksin adalah di tahap ini kita memimpinkan supaya burden atau bukan rumah sakit terhadap orang yang kena COVID itu tidak berat gunanya COVID tadi mencegah tidak terkena COVID mencegah tidak terjadinya COVID yang berat dan mencegah kebutuhan untuk uang intensif ICU maupun gunanya vaksin ya ICU maupun rumah sakit itu yang kita inginkan sayangnya memang sekarang jumlah yang divaksin itu masih sangat sedikit jadi protokol kesehatan tetap harus dipakai begitu ya terima kasih dokter jadi seperti itu jadi meskipun sudah divaksin kita tetap menjaga protokol kesehatan karena belum banyak masyarakat yang divaksin suatu saat nanti kalau sudah banyak lebih dari 75% ya dok nah mungkin bisa buka masker oke insya Allah ya kita berharap semuanya kita berharap yang terbaik oke ya ini satu lagi dari Vera Dita ini maksudnya mau bertanya langsung apakah begitu Vera Dita silahkan buka mic halo mbak mas Vera oke kalau tidak ada saya lanjut ini dari Pak Agung untuk dokter Yem maun izin bertanya dokter untuk anak-anak apakah akan ada vaksin juga dan apakah aman terima kasih bu dokter desinta ya ini ada pertanyaan izin tanya untuk vaksin anak apakah anak juga akan divaksin dan apakah aman oke ya rencananya anak-anak juga akan divaksin tapi ini masih menunggu hasil studi klinisnya dulu untuk anak-anak karena ya memang mereka juga justru populasi yang lentan juga ya karena kemarin sempat ada hoax bahwa anak tidak akan kena corona padahal itu hoax yang akhirnya apa akhirnya masyarakat jalan-jalan bapak ibunya pakai vaksin pakai masker anaknya gak dipakai masker nah padahal mereka populasi yang lentan untuk menularkan maupun tertular covid-19 jadi ada rencana anak-anak akan dilakukan vaksinasi tapi kita untuk memastikan keamanan ya jadi memang setiap akan ada tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu pasti harus melihat dulu studi klinis yang ada baik di luar negeri maupun di dalam negeri saat ini sekarang sedang dilakukan studi klinis untuk populasi anak-anak apakah vaksin-vaksin ini akan aman diberikan kepada anak-anak jadi dicunggu saja tapi orang-orang sudah ada pemikiran bahwa anak-anak akan dilakukan vaksinasi juga ya terima kasih dokter ya intinya dalam proses jadi nanti mungkin anak-anak juga akan dipaksin pertanyaan lagi dari Mbak Feba halo Mbak Feba ini pertanyaannya apakah menggunakan masker dalam dalam jangka panjang ini bermasalah dok karena kalau menggunakan masker itu kan menghisap karbodioksida terus-menerus ya kalau maskernya dari plastik apa dari besi ya mungkin kita jadi menghirupan karbodioksida terus tapi kalau pakai masker bedah makan KN95 itu sudah dirancang dimana pertukaran oksigen dan karbodioksida tetap bisa terjadi tapi yang dihalangi masuk itu adalah partikel-partikel virus jadi ada beberapa lain-lain ya tapi kalau untuk KN95 medis itu pore-pore-nya sudah diatur supaya virus itu tidak bisa masuk tapi untuk pertukaran oksigen dan karbodioksida ya lancar tetap terlaksana jadi jangan jangan takut untuk pakai masker terus-terusan justru masker ini akan membuat kita lebih sehat karena yang terlindungi tidak hanya corona virus tapi virus-virus lain yang masuk lewat saluran nafas itu juga tidak bisa masuk bakteri-bakteri yang akan menyebabkan penyakit dari saluran nafas itu juga tidak bisa masuk kalau mau pakai masker bedah di luar kemudian nanti itu juga selain melindungi terhadap virus juga melindungi terhadap polusi udara jadi justru yang memakai masker ini akan lebih sehat dibanding yang tidak memakai masker tidak hanya bicara masalah corona ya tapi juga terlindung dari berbagai macam hal untuk oksigen dan karbondioksinya difusinya atau pertukarannya tetap sama seperti kita apa namanya bernafas biasa hanya mungkin bapak dan ibu merasa kurang nyaman karena kan masker ini baru-baru aja ya kita memakai masker sebagai jaya hidup kalau saya bilang sekarang sehingga merasa kurang nyaman sedikit dan itu agak sedikit mempengaruhi persepsi kita tapi kalau kita lihat saturasi kita saturasi itu menandakan pertukaran oksigen ke jaringan biasanya yang dihitung itu yang diukur adalah yang paling jauh jadi biasanya di ujung jari kita lihat di situ padar oksigennya baik apa enggak atau saturasinya bagus apa enggak nah itu pakai alat yang namanya saturasi nah ternyata semua orang yang pakai masker ya tidak akan mempengaruhi saturasi saya pakai masker tiap hari saturasi saya selalu di atas 95% jadi apa namanya pemakaian masker ini aman sekarang saya jawab aja sekarang ini ada pertanyaan di kolom ada gerakan menggunakan double masker bagaimana menurut dokter ya boleh aja kalau ingin cuman malah sebetulnya itu tidak terlalu dianjurkan ya karena nanti misalnya kita mendouble antara masker bedah dengan KN95 kita pakai bedahnya dulu kemudian KN95 ini KN95 nya malah enggak nental betul-betul di kita ini enggak menutup dengan baik karena ada ada kedombolan masker lain jadi kalau saya sih gunakan masker sesuai apa namanya kanduran yang diberikan misalnya untuk masyarakat umum masker bedah kemudian nanti untuk masyarakat tenaga kesehatan itu disesuaikan dengan tempat dia bekerja itu diikuti saja aturannya dengan baik jadi enggak perlu terlalu pano sampai pakai masker dan kita juga masker berlapis-lapis dan kemudian kita juga harus mungkirkan kesedihan masker ya karena yang butuhkan banyak jadi jangan sampai kita saya ingin terlindungi pakai masker sembilan lapis atau 10 lapis yang lainnya enggak dapat jadi kita harus lihat kalau saya sih anjurannya gunakan masker sesuai dengan anjuran yang yang dibuat yang pasti harus menjaga supaya tetap penggunaan masker yang benar artinya kalau masker bedah ini kamera saya enggak bisa nyala ya masker bedah ini kan di atasnya ada kawat kawat sedikitnya itu betul-betul harus dipaskan dengan menupuk hidung kita sehingga dia betul-betul silp ya betul-betul tertutup dengan baik terus ada masker-masker yang talinya ini lebih longgar saya lihat kalau pasien-pasien ini kadang-kadang penggunaan maskernya kurang begitu tepat jadi ada yang masker yang talinya ini longgar sehingga tidak menempel dengan baik padahal itu sebetulnya kita bisa atur supaya dia bisa enak dipakai dan silp tertutup dengan bagus jadi yang paling diperhatikan adalah kita menggunakan masker dengan benar artinya kalau kita sedang membuka masker sebaiknya disediakan tempat khusus untuk menyimpan nanti bisa kita gunakan lagi jangan sembarangan diperpakan lalu kemudian tidak memegang bagian yang luar yang di permukaan tapi kalau melepas masker yang dipegang adalah bagian talinya saja jadi jangan pegang yang warna biru atau yang di luar ya biru atau hidup yang kelihatan keluar itu jangan dipegang di tengah karena saya lihat juga ada yang pakai masker perbaikin-perbaikinnya sambil memegang yang di depan tapi habis itu tangannya enggak cuci tangan nanti motok-motok mata dan sebagainya nah itu yang itu yang sifat-sifat seperti itu yang harus kita ingat terus ya penggunaan masker yang dibenar ya sebelumnya Pak Ibnu ya ya sebetulnya artinya bahwa masker ini tidak berpengaruh ternyata tergantung kualitas maskernya kalau maskernya yang beli di pasar kayak saringan tahu itu pasti tidak aman jadi pakailah kualitas masker yang baik ini masih dengan dokter ya apakah ada indikasi tertentu setelah divaksin antibodi ini terbentuk 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 bagaimana tanda-tanda secara orang kalau sudah divaksin berhasil ya sebetulnya beberapa laboratorium ada pemeriksaan antibodi SRDD tapi ini belum terstandalisasi jadi kalau mau tahu apakah antibodinya sudah terbentuk atau tidak boleh ikut persa itu apa namanya tapi jangan karena hasilnya belum persenalisasi jadi bagi saya kalau ada yang konsulkan berapa ini gimana antibodi saya asal sudah terbentuk alhamdulillah gitu ya lalu kemudian itu aja ya kira-kira jawabannya untuk melihat keberhasilan belum ada indikasi yang bisa dilihat indikasi klinis kalau ada sampai kena covid kemudian klihatan tapi kan kita nak harapin itu jadi pokoknya vaksin aja yakin antibodi sudah terbentuk selalu memakai protokol kesehatan itu aja gitu ini berikut bagaimana untuk ruang kerja yang ber-AC ini bisa diunik dua staff ya apakah APD-nya cukup dengan masker saja atau ada APD khusus ya cukup dengan masker saja jadi memakai masker saya rasa sudah cukup tapi yang paling penting diingat juga bahwa ini kurangannya tidak dijelaskan pakai AC tapi apakah ada sirkulasi udara keluar itu yang paling penting jadi kalau saya kebetulan saya juga kerja di poli kita punya poli sendiri di rumah itu setelah selesai poli kami membuka semua sirkulasi udara kalau kita sudah buka sirkulasi ada pergantian maka sudah baik jadi itu yang harus dilihat jadi secara rutsi membuka sirkulasi udaranya keluar untuk APD itu dengan masker saja dan selalu menjaga jarak itu saja yang kami ya dua pertanyaan lagi ya dok setelah ini kita tutup yang pertama dari Pak Erie untuk vaksin Nusantara itu sebenarnya apakah sama dengan vaksin yang sudah digunakan saat ini dok iya saya terus terang agak sedikit kurang begitu akan namanya agak sedikit halus kalau membahas vaksin Nusantara jadi pada ini vaksin Nusantara ini prinsipnya adalah sebetulnya teknologinya bukan hal yang baru kita sudah menggunakan teknologi ini pada answer dan sebagainya nah yang jadi teknologi yang sama di sudah dikembangkan untuk vaksin tapi menurut saya ini pendapat pribadi saya kurang efektif untuk kita menggunakan suatu vaksin karena ini lebih personalize jadi akan memakan waktu banyak untuk membentuk satu vaksin dengan vaksin yang lain jadi kelihatannya kurang cocok untuk penanganan pandemi dimana kita membutuhkan vaksin yang banyak jubahnya banyak menyuntikannya juga dengan cepat dengan dan ini mencakup populasi yang banyak jadi agak kurang pas untuk diberlakukan dalam kondisi pandemi ini lalu kemudian apakah sama dengan vaksin yang sudah di guna saat ini jadi beda mereka dengan salendritik dengan salendritik manusia dikeluarkan dikeluarkan dengan antigen kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kemudian diusahakan untuk menutup antibudisi jadi harus mengeluarkan darah masukin labuatrim dulu dipakarkan oleh antigen dulu masuk lagi ke dalam kita jadi agak sedikit memakan waktu dengan tujuan yang sama membentuk antibody terhadap protein S tadi artinya kenapa susah-susah begitu karena sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang lebih platform-platform lain yang lebih gampang jadi kalau saya sih ya kita tunggu saja tapi kalau agak sedikit kurang begitu pas untuk penanganan pandemi ini demikian terima kasih dokter ya intinya masih belum pas ya untuk Nesantara ini satu lagi ingin bertanya untuk ibu yang menyusui ketika divaksin apakah berpengaruh pada bayinya ibu yang menyusui satu seboleh divaksinasi si nopak sudah diperbolehkan untuk ibu menyusui Astra masih menunggu tapi pada dasarnya tidak ada masalah secara teori kalau diberikan kepada ibu menyusui apakah berpengaruh pada bayinya dalam artian apakah bayinya akan terinfeksi COVID-19 jelas tidak karena dua baik Sinova maupun Astra itu tidak ada pandangan virus hidupnya jadi tidak akan bereplikasi tidak akan menginfeksi jadi aman untuk diberikan di bayi bahkan kalau kita lihat skemanya akan ada imunitas pasif yaitu antibody dari ibu yang akan diberikan ke bayinya jadi ini positif ya untuk diberikan apakah bayinya di 20 nanti di vaksin ya pasti tapi kita masih menunggu uji klinisnya jadi anak-anak itu kemungkinan akan ada vaksinasi sendiri gitu saya rasa cukup ya ini ada yang Hanu minta satu lagi langsung mau bertanya kepada dokter monggo silakan selamat siang selamat siang selamat siang ini saya dapat surat edara tapi saya gak tahu apakah benar atau enggak tentang surat edara nomor AK02 tahun 2020 tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan penjangan penyakit dan perawatan COVID-19 apakah ini isunya benar penggunaan KAM memang complementary alternative medicine itu diperbolehkan untuk untuk membantu penatakan COVID-19 jadi bisa digunakan tapi sepanjang itu sebagai prevensi bukan kuratif dan tidak menggantikan vaksinasi jadi kalau bapak dan ibu ingin memperkuat diri dengan apa namanya suplemen itu boleh diperbolehkan tapi tidak menggantikan vaksinasi itu yang saya garisbawahi karena beberapa hoax yang beredar di Instagram Facebook dan sebagainya itu seakan-akan dengan menggunakan suplemen tersebut maka tidak perlu divaksin itu informasi yang salah ya jadi apa namanya nah kalau yang ini saya gak tahu nih pakai udah pakai hemusnya segala banyak beredar di masyarakat seperti ini dokter apakah ini hoax yang saya tahu tidak yang ini saya saya harus set ya hoax apa tidak tapi yang saya tahu memang dari Kementerian Kesehatan memperbolehkan untuk pengembangan komplementari alternatif alternatif medicin ini diserang hitopun saat ini sedang ada uji klinik untuk penggunaan visio jadi memang dianjurkan kita untuk menemukan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita tapi ini untuk memperkuat bukan untuk menggantikan vaksinasi bukan untuk menggantikan obat-obat COVID jadi hanya untuk memperkuat imun respon kita nah tapi yang bentuknya seperti ini kok saya lebih lebih curiga ini hoax ya karena surat edaran ini naskahnya tidak seperti ini tapi saya nggak bisa ber apa namanya ber ber berperdapat banyak harus kita cek jadi yang namanya hoax itu harus selalu kita cek ini hoax atau bukan tapi saya curiga ini hoax karena bentuk edaran surat edaran itu tidak seperti ini ini kan resep ya betul kalau di surat edaran itu biasanya akan bentuknya tidak seperti ini badan suratnya ada pertinggalan ada macam-macam yang kemudian menjadikan suatu edaran apa namanya anjuran jadi bentuknya nggak seperti ini hoax suratnya juga agak aneh menurut saya karena dari kemampus biasanya nggak seperti ini langsung ke alimat intinya ini ini saya lebih cerita ini adalah hoax baik-baik bentuk bentuk tulisannya berbeda dengan yang biasa untuk surat edaran yang lebih biasa tapi memang dianjurkan untuk pengobat apa alternatif untuk pemeliharaan kesehatan gitu ada memang boleh boleh itu sesuai aja kita mau sebetulnya nggak hanya makanan apa makanan seperti ini ya berolahraga makan sehat 3 kali sehari istilahnya cukup jangan stres mau minum vitamin C boleh mau minum jahe boleh apa aja yang dirasakan akan memperkuat stamina boleh-boleh saja selama pada batas yang wajar dan tetap mau divaksinasi jadi jangan jangan salah paham oh karena saya sudah minum apa ya ekstra manis udah minum apa itu jadi nggak usah divaksin itu nanti malah jadi salah salah tangkap ya baik-baik terima kasih dokter ya terima kasih Pak Widi sudah menyampaikan pertanyaan tadi yang terakhir baik Bapak Ibu peserta diskusi ilmiah saya kira ini pertanyaan yang terakhir tadi ya terima kasih juga saya sampaikan kepada dokter Desinta Putri Mulya yang sudah memaparkan materinya tentang jangan ragu dengan vaksinasi COVID-19 ya artinya Pak Waksinasi 19 ini memang sudah sudah teruji artinya jangan ragu menggunakan vaksin COVID-19 juga pembicara kedua Pak Sugeng yang sudah menyampaikan memaparkan materinya tentang peran perekam medis dalam proses vaksin COVID-19 ini Bapak Ibu sekalian saya akhiri acara diskusi ilmiah ini terima kasih atas penyampaian materi dan terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi sampai pada akhir acara ini dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Rina terima kasih dokter dokter Pak Sugeng saya ingin keluar di jidat terima kasih atas materinya dokter dan disukai diskusinya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sambil menunggu pengumuman, mungkin ada beberapa selingan. Terima kasih. 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 Siapa dulu Mbak Boleh untuk call for innovation dulu Bapak untuk pembacaan hasilnya Oke berarti Baik mohon izin Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua DPD Pemikdi IE bersama sejarahnya Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan para peserta Dikus ilmiah CFP dan CFI Dalam maka kebiar Pemikdi IE Tahun 2021 yang berbahagia Pertanian kami untuk menyampaikan hasil Penilaian Dari kegiatan call for paper Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami dari tim Juri Saya Kemudian ada Ibu ilmi Bapak Ibu panitia dan para pengurus yang lain Akan menyampaikan untuk Peserta CFP yang mendapatkan predikat sebagai best presenter Pada kesempatan kali ini Dilari oleh Bapak Dian Budi Santoso Dari Universitas Gajah Mada Dengan judul Pengembangan sistem informasi manajemen berbicara elektronik Di pusyatu jantara 1 Kabupaten Belona Selamat kepada Bapak Dian Budi Santoso Atas Prestasi yang membanggakan Ya terima kasih Selanjutnya kami Persilahkan Pak Markus Untuk penyampaikan hasil CFP-nya Pak Ternun Terima kasih Mas Angga Dan juga Pak Rina Atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan selamat jatuh Untuk kita semua Saya yang diberi tugas Dari Ketua Panitia Dan Ketua DPD Permiki Dari Tema Yogyakarta Untuk memandu Call for Innovation Dalam rangka DPR Permiki DII 2021 Dapat kami sampaikan Bahwa peserta pada hari ini Ada Empat peserta Dengan Dudul Pembuatan Media Informasi Pendaftaran Online Berbasis Telegram Dan CSS Di Pusmas Gondokusuman 2 Kota Dujakarta Yang kedua Pemanfaatan aplikasi Telegram Untuk pendaftaran online Di Pusmas Gondokusuman 2 Kota Dujakarta Peserta ketiga Pembuatan chatbot Dalam pesan otomatis Whatsapp Dengan aplikasi Autoresponder Untuk layanan pendaftaran di Rumah Sakit Mata Untuk karyak di Jakarta Dan yang terakhir Dari Rumah Sakit Panemban Sinopati Tentang budaya Dalam video Budaya Berbahasa Jawa Di lingkungan rumah sakit Baik kepada Staf Maupun kepada Pasien Berdasarkan hasil Presentasi Dan juga kriteria penilaian Maka dapat Kami simpulkan Bahwa Untuk Best presenter Dan Best innovation Pada Gebiar Porniki Di 2021 Pada Hari ini Adalah Pembuatan Pemenang Dan selamat Untuk Semuanya Silahkan Baik terima kasih Terima kasih Pak Markus Dan juga Pak Angga Selamat Untuk Pak Dian Budi Santosa Dan juga Bapak Lukman Hakim Sudah menjadi Pemenang Untuk Call for Pepper Dan juga Call for Innovation Semoga Bermanfaat Dan terus Semangat Untuk penelitian Serta Berinovasi Dalam Pengembangan Dunia Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Saya Mewakili Panitia Yang bertugas Menyampaikan Mohon maaf Atas salah kata Dan perbuatan Akhir kata Terima kasih Kepada Seluruh Peserta Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih